Hai saudara-saudara menunggu kita pada pagi ini judulnya adalah lima bukti polos bukan pendiri agama Kristen artikel ini berisi tentang lima bukti polos bukan pendiri agama Kristen seperti kristian yang ditudukan oleh sebagian orang bagi orang Kristen Paulus adalah salah satu rasul Tuhan Yesus yang dipanggilnya untuk memberitakan Injil hal ini sesuai dengan apa yang cantik di Alkitab namun agak aneh adalah bahwa bagi banyak orang luar Kristen Paulus dianggap sebagai pendiri agama Kristen jadi bagi mereka pendiri agama Kristen adalah Paulus bukan Yesus walau arti Kristen adalah penyikus Kristus atau penyikus Kristus hal ini menurut mereka karena Paulus mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang mengajarkan Yesus misalnya Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak diikut oleh banyak orang Kristen secara Yesus sendiri menurut pandangan ini tidak pernah mengakui dirinya Tuhan tentu hal ini tidak benar sebab Paulus jelas adalah murid Yesus yang secara kursus dipanggil olehnya untuk memberitakan Injil apa yang diajarkan Yesus itulah yang diajarkan Paulus sumber pengajaran Paulus berdasarkan dari Yesus jika Paulus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan maka itu karena Yesus sendiri Yesus juga mengakui bahwa ia adalah Tuhan Jika Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen boleh mengajarkan makanan maka itu karena Yesus juga mengajarkan demikian jika pendiri agama Kristen juga jelas karena Tuhan sendiri bukan Paulus jika tuduhan bahwa agama Kristen diperlukan oleh Paulus sebenarnya sangat lemah tuduhan itu tersuai dengan fakta tanpa dasar dan bukti yang kuat artikel ini akan memberikan lima bukti bahwa Paulus bukan pendiri agama Kristen untuk menjawab tuduhan sebagian orang diharapkan hari ini dapat memberi klarifikasi penjelasan sehingga agama Kristen bisa dipahami dengan baik oleh orang lain dari agama Kristen berikut lima bukti bahwa Paulus bukan pendiri agama Kristen serta sedikit penjelasan satu Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai pendiri agama Kristen bukti bahwa Paulus bukan pendiri agama Kristen yang pertama adalah Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pendiri agama Kristen Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa Ia kelak akan membangun gerejanya di sebatu karang hal ini untuk menegukkan petus sebagai member gerejanya kelak gerejanya laks ini bukanlah sebuah gedung atau bangunan melainkan manusia itu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Yesus sebagai Tuhan jadi yang maksud Tuhan Yesus dan gereja di sini adalah para pengikutnya dan kata lain agama Kristen sendiri apakah agama Kristen sendiri kalau di Tuhan Yesus pada hari Pentecostal ketika 3.000 orang Yesus Yahudi dan orang Yahudi bertobat dan dibaptis kisah pada sedua sekalipun sekalipun sebelum itu benda-benda kisah sudah ada akun-benda kisah pertama jadi jika Tuhan Yesus sendiri mengaku sebagai pendiri agama kisah bagaimana mungkin pendiri agama kisah adalah orang lain dua agama kisah sudah ada setelah pulang tahun sebelum Paulus menjadi kisah bukti bahwa Paulus bukan pendiri agama kisah yang kedua adalah agama kisah sudah ada selama pulang tahun sebelum Paulus menjadi kisah Paulus baru bertobat dan menjadi pulang tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga atau setelah gerejanya didirikan pada hari Pentecosa pada hari kelima puluh setelah kenaikannya ke surga jadi jelas agama kisah sudah ada jauh sebelum Paulus bertobat jika demikian maka mungkin Paulus mendirikan sebuah agama yang telah ada pulang tahun sebelum ia menjadi mengikut dan dari agama tersebut mungkin agama tersebut ketiga Paulus adalah mantan pembina agama kisah bukti bahwa Paulus bukan pendiri agama kisah yang ketiga adalah Paulus adalah mantan pembina agama kisah sebelum Paulus bertobat dan menjadi orang kisah ia adalah seorang penganiaya dan pembunuh orang kisah Paulus adalah pengalas agama kisah penganiaya agama kisah yang sedang berkembang pesat Paulus juga tokoh utama dibalik pembunuhan Stefanus mahasisir pertama agama kisah tetapi kemudian Paulus bertobat dan menjadi orang kisah setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dari surga kisah jika Paulus ada pendiri agama kisah mana mungkin ia bersuai membunuh orang kisah dan bersuai membunuh orang kisah dan bersuai membunuh agama yang dididikannya apakah ada pendiri agama dunia yang sangat benci dengan agama yang dididikannya dan bersuai membunuh orang kisah ini adalah bukti kuat bahwa Paulus bukan pendiri agama kisah tetapi pembina agama kisah sebelum ia bertobat dan menjadi pengikut agama kisah oke sekian dan terima kasih selamat menikmati